Pantai Amal Tarakan Pantai Amal Tarakan dipastikan menjadi salah satu target pembangunan dan perbaikan pemerintah kota bersama Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata disebut Porapar Kota Tarakan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Pantai Amal sebagai lokasi hiburan yang lebih menarik. Salah satu tempat tujuan berlibur serta berkumpul pada akhir pekan, warga Tarakan biasanya akan memilih berkunjung ke salah satu lokasi wisata yang ada di kota Tarakan. Lokasi yang menjadi pilihan tentunya adalah tempat yang nyaman dan indah. Salah satu lokasi wisata yang banyak dikunjungi masyarakat adalah Pantai Amal. Dengan daya tariknya tersendiri, Pantai Amal pun ditargetkan menjadi salah satu sasaran pembangunan pemerintah kota Tarakan melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata atau disebut Porapar Kota Tarakan khususnya di sektor pariwisata. Hingga saat ini disebut Porapar Gencar melakukan penataan serta perbaikan terhadap sarana dan prasarana objek wisata Pantai Amal mulai dari pengelolaan retribusi tiket masuk dan lainnya akan menjadi kewenangan disebut Porapar Kota Tarakan. Proyek itu kan dari Pantai Amal baru ke Pantai Amal lama sepanjang 2,2 kilo kan jadi itu kan sudah ada penataan dan itu sudah juga disosialisasikan oleh pemerintah melalui Pak Wali ya sudah beberapa kali tentunya nanti gazibut itu sudah tidak ada jadi menggantinya nanti kan itu nanti disitu ada food court yang akan disiapkan oleh pengelola untuk yang penjual-penjual disitu dan prioritas mereka. Disebut Porapar kedepannya akan lebih serius menangani penataan objek wisata Pantai Amal dikarenakan kota Tarakan sudah semestinya memiliki destinasi wisata yang dapat menjadi ikon dari bumi Paguntaka. Jubaida Azahra, Ekuator TV